6 Fakta Batuska, Band Black Metal ala Gereja Ortodoks Timur hingga Konflik Internal Pertama, sejarah terbentuknya band Batuska. Kersistov, Dirk, Drabikowski membentuk Batuska pada musim semi tahun 2015. Pada saat itu Kersistov mendapatkan ide untuk menggabungkan musik black metal dengan musik liturgi tradisional gereja. Kersistov autor dari musik menulis lirik, memberi nama band Batuska dan mendesain cover album sendirian. Kedua, Batuska awalnya berencana sebagai band anonimos. Batuskan dimaksudkan sebagai anonimos musical project atau band musik anonim. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar personil dari Batuska tidak diketahui oleh publik, sehingga para fans dapat memusatkan perhatian mereka pada pengalaman musik itu sendiri. Liturgia yaitu album yang dirilis oleh Chris Yooks Underground label menjadi populer. Hal ini membuat Batuska mendapatkan banyak permintaan untuk manggung secara live. Jadi Kersistov memutuskan untuk membawa Batuska ke panggung secara langsung dengan dibantu oleh teman-temannya. Ketiga, menggunakan jubah khas ketika manggung. Untuk menjaga kerahasiaan dan memberi kesan misterius para anggota Batuska mengenakan pakaian jubah khas Ortodoks Timur selama pertunjukan berlangsung. Wajah mereka juga ditutupi dengan kain. Selain itu di panggung terdapat ornamen-ornamen khas gereja. Keempat, dibanet dan diancam pembunuhan. Batuska harus membatalkan tur mereka di Belarusia dan Rusia yang telah dijadwalkan karena mendapat protes dari pemuka agama Ortodoks dan masyarakat. Mereka menganggap bahwa Batuska menyebarkan agama sesat dan mereka juga menerima ancaman pembunuhan jika mereka bersikeras untuk datang ke Rusia. Dari kejadian tersebut Kersistov membuka identitas karena banyaknya ancaman pembunuhan. Kelima, konflik internal pemicu Ben Bubar. Pada tahun 2017 tepatnya di bulan Oktober, Ben ini kemudian menandatangani kontrak dengan label rekaman terkenal yaitu Metal Blade Record. Sayangnya pada saat penandatanganan kontrak, terjadi perselisihan antar anggota yang mengakibatkan sang drummer Marcin Bielemiuk pada saat itu meninggalkan Ben. Pada 2018 di akun Instagramnya, Kersistov mengatakan dirinya berpisah dengan Krisyuk sang vokalis karena perilakunya yang buruk dan bertindak seenaknya. Selain itu dia juga berusaha mengambil Ali Batuska yang telah Kersistov dirikan. Kersistov kemudian menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan kembali Ben tersebut. Namun sayangnya Krisyuk dengan pengacaranya berhasil memenangkan sidang. Tetapi Krisyuk memperbolehkan Kersistov untuk menggunakan nama Batuska untuk membuat apapun dengan nama Batuska. Kenam, muncul band parodi yang memakai nama Batuska. Pada saat publik berselisih karena konflik lama Batuska, banyak band yang memparodikan Batuska hingga menjadi meme buyonan yang tersebar luas di internet. Salah satu contohnya yaitu Batyoshka, yang terkenal karena memparodikan band Batuska.